kalaupun harus saya pasang maksud saya kalaupun dipasang ini ya tetap aja bunyi karena ini oblaknya terlalu parah jadi gagal ini ya teman-teman ngalusin ninja dengan dengan cara dipakar ini gagal enggak bisa harus ganti baru Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya channel komor motor channel yang berisikan tutorial tentang sepeda motor ya hari ini kedatangan ninja RR keluhannya sehernya kemplotak atau sehernya bunyinya kasar ini bloknya sudah saya bongkar ya teman-teman saya kasih lihat sehernya nah ini sehernya sudah parah barat kayak gini udah yang punya suruh ngakalin katanya yang punya pernah lihat video saya waktu ninja yang sehernya sama seperti ini terus saya bakar saya pasang lagi kembali sembuh nah ini tapi ini parahnya parah sekali ini teman-teman kalau sebenarnya sih ini harus ganti Hai sebenarnya harus ganti teman-teman karena udah seperti ini sekali ya Hai kalaupun buat lari atau tenaga juga ini sudah mempost pasti ini sudah mempost dah nggak ada tenaga apalagi sampai ini barat-barat dalam-dalam Hai nah ini kita lihat bloknya atau boringnya Hai nah itu yang atas kelihatan enggak Hai nah yaitu barat-barat parah sekali yang bawah yang atas juga barat semua Hai nah ini saya juga akan mencoba ini ya teman-teman saya coba bakar lagi Hai walaupun sembuh ya Alhamdulillah kalau enggak sembuh ya nanti saya bilang sama yang punya harus ganti ini biar sempurna total atau enggak bunyi kletek lagi karena ini kleteknya sangat keras sekali Hai dari jauh waktu motor datang ke pengel aja saya udah denger soalnya kletek-kletek-kletek-kletek Hai pas saya samperin yang punya emas ini biar halus seperti di video-video sampaian yang sebelumnya yang itu Aduh kan ya Hai kedatangan lagi nih tapi suruh hakalin lagi Hai sama seperti video kemarin suruh membakar blok lagi M bakar blok lagi bakar sehar lagi sedangkan ini seharnya sudah seperti ini ya temen-temen lainnya sudah kayak gini sekali temen-temen slung-slung ini kan Hai otak-kotek sekali oblak sekali seharnya Hai saya akan coba lagi ya ini teman-teman walaupun sudah kayak gini akan saya coba nanti halus atau tidak kalau enggak halus ya terpaksa ganti blok atau enggak di overboss tergantung dari yang punya nya nanti mau di overboss seperti ganti blok Ayo kita coba akalin seperti video-video saya sebelumnya ya teman-teman kita bakar Hai kalau ini enggak bisa bakar cok ya teman-teman biasanya belakangnya saya ketok Hai sudah habis bakar terus belakangnya saya ketok pakai kunci sop Hai Oke kita coba bakar ya teman-teman seharnya kalaupun nanti enggak sembuh ya Hai karena ini memang memang harus ganti Iya Hai mau bakar sehar tapi kompornya lagi buat masak Hai kita tunggu ya tunggu sebentar nanti setelah selesai masak kita bakar kompor eh bakar kompornya bakar seharnya kita bakar ya bakar cukup lima menit saja jangan lebih dari lima menit kita tunggu sampai lima menit ya Oke ini sudah lima menitan kita matikan kita masukkan ke bloknya hai 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 enggak masuk ya teman-teman Ayo kita tunggu sampai dingin biar dingin dulu nanti dia masuk dengan sendirinya dan masuknya dalam keadaan kelas secara Hai Hai Nah ini kita ketok sedikit gede kita masukkan ke sini masukkan ke bloknya nah itu masih agak longgar nanti kita ketuk lagi biar seret oke jadi teman-teman ini sudah saya bakaran, sudah saya ketuk tapi ini gagal ya teman-teman ini gak bisa walaupun sudah saya bakar tapi tetap dia gak bisa alus karena dia masih longgar terlalu longgar seperti cara-cara sebelumnya sesudah saya bakar dan saya ketuk itu masuknya harus seret nah ini karena sudah longgar sekali kita mau pukul lagi takutnya malah gak kuat ini juga pecah kalau yang masih agak mendingan kita pukul sedikit cik-cik sudah sembuh nah jadi ini saya kasih video lagi karena biar lengkap video saya yang berhasil dan yang gagal dan ini ternyata gagal gak bisa diakalin dengan cara dibakar dan ini harus ganti ya teman-teman harus ganti baru terpaksa eh terpaksa piston terserah sama maksud saya ini block ya terserah sama yang punya mau ganti baru atau mau di overbost atau di shock terserah yang punya dan ini piston harus ganti baru terserah mau pakai asli juga bisa mau pakai imitasi juga bisa karena tergantung budget dari yang punya juga nah ini teman-teman sudah saya bakar sudah saya ketuk tapi ini masih long kayak gini ya kan ini mau saya ketuk lagi saya sudah gak bisa ya gak rekomen karena ininya berarti sudah agak terlalu tipis karena tadinya ini motor kehabisan oleh samping motor kehabisan oleh samping dipaksa jalan terus sampai akhirnya kayak gini nah ini makanya cara ngalusin ngalusin piston atau suara asar pada mesin ninja gak selamanya bisa diakali ini saja saya gak berhasil alias gagal maka harus ganti ya teman-teman harus ganti gak bisa diakalin karena dinding yang sebelah sini sudah terlalu tipis ini sudah saya ketuk tetap dia gak mau nah itu kan masih plong gitu dok plong nah ini berarti berarti gagal ya teman-teman gagal gak bisa diakalin dengan cara dibakar gak bisa diakalin dengan cara dibakar atau diketok ini harus ganti untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan di subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih channel channel komar motor yang berisikan tentang tutorial sepeda motor dan cara-cara mengatasi atau mengakali kerusakan-kerusakan sepeda motor rinja rr ya teman-teman kita laporan nanti sama yang punya ini harus ganti gak bisa saya akali oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuburah selamat menikmati